Intro Anda masih di WIB Waktu Indonesia Bercanda Kita masih membahas tentang egois ya Cahaya Tapi kali ini kita akan melakukan sebuah tes Psikologi yang akan membuktikan Keegoisan dari masing-masing orang Baik, ini sebenarnya bukan ngetes ya Lebih ke, ini permainan aja Kita ikuti sebuah cerita Kita menilai sebuah situasi Dan itu akan menunjukkan seberapa egois kah kita Suatu hari ada seorang pemuda Bernama Mamat dan Budi Nah seorang Bapak nyebutin dua, Mamat dan Budi Bukan, ini namanya Mamat dan Budi Oke sih Ini namanya Saya pernah ceritakan orang ini Mamat dan Budi namanya Dia naik bis, penuh bis ini Semua tempat duduk terisi Itu orang Salah satunya si Mamat dan Budi nih Dia dapet tempat duduk Dia duduk dengan santai Iya kan Ada bapak-bapak tua Yang gak dapet tempat duduk Nyender di kaca gitu Kasian Berdiri Nyender di kaca Di belakang Bapak itu Berdiri seorang wanita hamil Nah Seorang Mamat dan Budi ini Kira-kira apa yang akan dilakukan Furi punya pandangan Apa yang akan dilakukan Mamat dan Budi Dalam kondisi seperti itu Ngasih Ngasih tawaran Mau duduk disini gak Bu Duduk aja Kepada ibu hamil Ya ke ibu hamil Menurut Furi Ibu hamil Satu pertimbangan Ntar Mamat dan Budi akan memberikan Menawarkan tempat duduknya Pada ibu hamil tadi Karena menurut kamu Pilihannya ada bapak tua dan Ibu hamil Lebih baik diberikan ke Ibu hamil Ya pak Kalau menurut saya Saya tawarin dulu ke ibu hamil Saya tanya Misalnya Bu silahkan duduk Kalau kata ibu hamil Oh enggak sih Bawa bangku sendiri Gitu baru Kita tawarin ke bapaknya Oh ibu dulu Di dalam bis dia bawa bangku sendiri ya Ibu hamil dulu Baru bapak tua Kalau menurut duduk Mamat dan Budi dapat duduk kan pak Biarin aja pak Gak usah dikasih Gak usah ditawarin Untuk bapak-bapak Sama ibu-ibu Karena kalau bapak Kalau Mamat dan Budi tawarin Emang si ibu mau ganti Mamat dan Budi Kan Mamat dan Budi supir disitu Sejak kapan bis kota Sejak kapan bis kota Supirnya dua Kanan kiri ada Mana ada Mamat dan Budi seorang Kan tadi lo gak denger Eh bang Mali Sekali lagi hidup anda ini rumit ya Saya menyebutkan Mamat dan Budi naik bis Betulah penuh Bukan dia supir Saya gak nyebut dia Kalau dia supir pasti saya sebut Apa susahnya Bisnya jalan gak? Bisnya jalan gak? Ya jalan lah Masa bis lari Lari kayak gini Udah gimana sih jawabannya gimana? Boleh mendingan yang itu Suruh diem dulu ya Yang adil Yang adil gimana? Jelas sekali Penumpang sudah penuh Tempat duduk udah terisi Ada bapak-bapak Yang gak kebagian tempat duduk Berdiri nyendir di kaca Mama dan Budi Seorang pemuda Duduk Dia dapat tempat duduk Ada ibu hamil Berdiri Di belakang bapak ibu Yang dilakukan Bapak dan Budi Adalah ngasih tau Bapak itu Untuk duduk Di tempat Duduk ibu hamil Ibu hamil Tidak dapat tempat duduk Ya kan dia berdiri Mau turun Ibu hamilnya Masa ibu hamil Mau turun Sama mama dan Budi Duduk lagi Saya mau turun Suruh duduk lagi Gimana Oh jadi Gua hamilnya mau turun Iya Kalau gak mau turun Ngapain dia berdiri Terus dia udah berjalan Cuma tempat duduk Terisi penuh Termasuk mama dan Budi Sudah duduk nih Sebagai seorang pemuda Ada bapak-bapak Tua nyendir Tua berdiri Karena gak dapat tempat duduk Nyendir Dan di belakang bapak itu Ibu hamil Berdiri Berdiri tuh Ya tadinya duduk Terus berdiri Karena mau turun Oh gitu Yang diberikan Bapak-bapak itu Ini gak cocok Jadi guru sejarah Karena bapak selalu Menyibujikan masa lalu Bapak gak mau ceritakan Kejadian sebelumnya Kalau dia tuh sebelumnya udah duduk Bapak gak cocok Jadi guru sejarah Eh Sudah yang salah lalu duk Makanya dengerin dulu Endingnya Ya kan Kalau saya mengerti Nice to me Karena Tes yang pertama ini Masih diragukan Mereka masih Bagi yang berpikasi Tentu kedua Mama dan Budi Masih aja Seorang pemuda Sudah gak ada hubungannya Dengan bis Mama dan Budi Ini kan punya pacar Ibu-ibu amil tadi Enggak Suatu hari Secara Baik-baik Si Mama dan Budi Ini memutuskan Pacarnya Namanya Rani Secara sepihak Walaupun dengan Cara baik-baik Pacarnya Protes Tidak setuju Dengan apa yang dilakukan Oleh Mama dan Budi Menurut Anda Siapa yang egois Kalau dilihat Secara mendalam Mungkin Diputusin Karena si ceweknya Yang egois Ngatur-ngatur Mama dan Budi Jadi makanya diputusin Jadi kamu merasa Mungkin karena ceweknya egois Akhirnya malah Diputusin Pak Nice try Cukup menurut Siapa yang egois Siapa yang egois Siapa yang egois Aku jadi bingung ya Sebenarnya Kalau menurut Pepi Ceweknya Kampungin Karena egois Akhirnya diputusin Tidak Mama dan Budi Menurut saya Mama dan Budi itu egois Dia gak bisa gitu aja Mutusin cewek seperti itu Apalagi sepihak lagi Karena Ya memutuskan sepihak Tanpa ada komunikasi terlebih dahulu Apa kesalahan untuk cewek Main putusin gitu aja Nih ya Sebenarnya yang egois Adalah Anda semua Maksudnya Tanpa tau masalahnya Persisnya seperti apa Sudah menilai Mama dan Budi egois lah Pacarnya egois Kan udah jelas Dia memutusin pacarnya Kan Bapak yang nyuruh Memutuskan Pak Rima Bapak nyuruh Kita menilai Ini saya kasih tau Memang Mama dan Budi ini egois Sebenarnya hubungan mereka Belum tentu putus Kok bisa Bapak belum memutuskan Mama dan Budi Dengan secara baik-baik Dan secara sepihak Memutuskan pacarnya Namanya Rani Iya kan Iya Rani nya gak mau Dia protes Karena apa Pacarnya ini gak mau Dia protes karena apa Nama dia itu Sarah Diberi orang tua Peninggalan orang tua Masa secara sepihak Si Mama dan Budi Memutuskan pacarnya Namanya Rani Gak boleh Dia mau memberi Nama pacarnya Rani Pasal namanya Sarah Sarah pacarnya Jadi namanya Dari orang tuanya Pasal secara sepihak Mama dan Budi Memutuskan pacarnya Namanya Rani Gak boleh Nama tau Nama itu Dari akte kelahiran Urus ke dispenduk Susah Udah gini-gini deh sekarang Si Mama dan Budi Memutuskan pacarnya Si Rani Yang egois siapa Ayo Loh Yang egois jelas Mama dan Budi Kenapa Ulang Rani enak-enak punya pacar Kenapa dia putusin Bukan Bukan Justru mereka jadian Kok bisul Kok bisul Kok bisa Mamat memutuskan pacarnya si Rani Jadi Mamat akhirnya memberikan keputusan Kalau pacarnya itu si Rani Mamat memutuskan pacarnya si Rani Udah deh Rani Kamu jadi pacar saya Nah itu berarti Mamat memutuskan pacarnya si Rani Bu belum tentu Kan namanya Sarah tadi Iya Itu lepas dari tadi yang ini Anda gak bilang lepas Kalau Rani ini nama yang diambil sendiri oleh Mamat Itu maksudnya abar sama seperti akhirnya juri memutuskan Cak Lotong yang menjadi pemenangnya Nah Itu maksudnya Sama memutuskan pacarnya si Rani Jadi konklusinya apa Cak? Nah ini konklusi lebih penting Ini perlu Anda camkan Orang egois Itu biasanya hanya mementingkan diri sendiri Ingat Tidak ada gunanya kita egois Jangan mementingkan diri sendiri Jangan hanya memikirkan diri sendiri Karena apa? Diri sendiri itu capek Cobalah sekali-sekali duduk Diri sendiri? Wow Iya, iya, iya Coba duduk Karena kalau diri sendiri capek ya saya Ya habis ini kita diri rame-rame dah Yang lain duduk kita diri sendiri Ya iyalah capek Paham Paham Luar biasa sekali Pertanyaan kita paham Dan terima kasih untuk Pertanyaan kita menari pada malam hari ini Sayang sekali waktu kita sudah habis Dan nanti di lain kesempatan kita akan berbagi Solusi-solusi lain yang lebih menarik pastinya Makanya terus saksikan WIBC Nabila Putri Dan saya jalan dong Kami pamping tundur diri Sampai jumpa Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton